Intro Saya rasa perdamaian tidak akan terjadi Memang kita prihatin ya Kita cukup kaget, kita shock juga dengan kejadian yang terjadi di karyu ya Saya rasa ini menjadi keperjadianan semua kita Bahwa sesuatu yang sebetulnya tidak perlu terjadi Saya sungguh-sungguh prihatin ya Saya hanya mau mengatakan kepada saudara-saudara Untuk tetap memahami dan menghadapi situasi ini Dengan penuh iman dan pengharapan Kita selalu berdoa untuk saudara-saudara Dan saudara-saudara kita sendiri ya Mari kita menghadapi kenyataan yang pahuk ini dengan penuh ketiduhan jiwa Dan selalu berdoa serta berharap kepada kita Itu-itu pertama yang mau saya katakan kepada saudara-saudara Yang kedua Tentu saja kita mesti bertanya ya Kita mesti bertanya secara sungguh-sungguh Sebetulnya kenyataan-kenyataan seperti ini disebabkan oleh apa? Apa saja penyebabnya? Dan saya rasa ini faktor yang harus kita temukan ya Harus kita temukan Sebenarnya kalau tidak kita temukan Konflik-konflik semacam ini akan terus menjadi model Penyelesaian masalah-masalah pada basis lokal Dan itu sangat mengganggu dan mengancam ya Masa depan pertama yang kita dimalukan Oleh karena itu saya melihat beberapa hal Yang pertama Kita tidak punya apa ya? Ketahanan lokal yang kuat Ini harus kita tamu kembali Kalau kita bicara tentang ketahanan lokal Tentu saja kita bicara tentang Kemampuan sumber daya manusia Di dalam kebijakan lokal sendiri ya Terbangunnya jaringan interaksi Institusi-institusi di dalam masyarakat ya Baik itu institusi adat, institusi agama Institusi pendudukan Itu harus betul-betul berfungsi dengan baik Kalau ketahanan lokal ini tidak kuat Sulit Selain masalah jaringan institusi itu harus kita berkuat Kita juga harus membangun jaringan kultural kita Jaringan sosial kita yang kuat Kalau ini tidak kita bangun ya Ancaman terhadap kehidupan lokal itu bisa jaya terjadi Kemudian yang kedua Kita harus punya apa ya? Kontemplasi untuk melihat penyebab-penyebab apa? Kekerasan atau konflik yang terjadi pada Ketahanan lokal kita Yang kontemplasi itu menyakut beberapa hal Saya melihat pentingnya apa? Pentingnya identifikasi Dan pemetaan masalah-masalah konflik Ini tidak kita lakukan secara baik Supaya kita bisa tahu bahwa Karakteristik dari wilayah-wilayah tertentu itu punya Potensi sumber-sumber konflik itu apa saja Oleh karena itu Kemampuan kita untuk melakukan kontemplasi Untuk melakukan identifikasi Terhadap masalah-masalah pemetahan Terhadap masalah-masalah potensi-potensi konflik Di dalam setiap wilayah itu mesti kita lakukan Yang ketiga yang mau saya katakan juga adalah Kalau kita bicara tentang perdamaian Tadi pertanyaannya adalah tentang perdamaian Saya lihat ada tiga hal yang penting Hal yang pertama adalah Kita bicara tentang peace making Peace keeping Peace keeping itu Bagaimana kita stop Stop at the conflict Konflik ini harus kita hentikan ya Kekerasan ini harus kita hentikan Siapa yang harus berperan Di dalam untuk upaya untuk menghentikan kekerasan ini Tentu saja pihak TNI dan Polri Tetapi juga community base juga harus berperan Untuk menghentikan kekerasan dalam masyarakat Jadi peace keeping ini penting Kita lakukan ya Peace keeping ini akan menentukan peace making kita Kalau kita bicara tentang peace making Itu artinya bahwa kita bicara tentang proses transformasi Proses transformasi Proses edukasi Proses apa Proses untuk bagaimana menghindari hoax Menghindari provokasi Menghindari masalah-masalah Isu-isu yang terjadi di dalam masyarakat Saya rasa pada tahap peace making Ini butuh kesungguhan kita ya Untuk betul-betul menghindari ancaman-ancaman Provokasi di dalam masyarakat sendiri Supaya tidak menimbulkan Ketegangan-ketegangan baru di dalam masyarakat Dan yang berikut adalah Kita bicara tentang peace building Peace building ini ada dua hal Kita tidak bicara hanya tentang Tentang bagaimana recovery fisik ya Bagaimana membangun kembali kering Tetapi bagaimana kemudian Kita mengupayakan untuk rekonstruksi sosial kita Rekonstruksi budaya kita Jadi tidak hanya kita bicara tentang rekonstruksi fisik Tetapi juga kita bicara tentang rekonstruksi sosial Rekonstruksi budaya kita Ini harus kita lakukan Jadi peace keeping, peace making, dan peace building Ini mesti dilihat dalam suatu kesatuan Saya melihat di dalam proses Bagaimana kita membangun peace making Kita mencari penyebab Saya rasa Mesti ada penegakan hukumnya Mesti ada penegakan hukum Kenapa? Jangan sampai persoalan Ada konflik kemudian Ada ketegangan, ada masalah Aktor intelektual di balik Ini harus kita cari Supaya tidak menimbulkan masalah-masalah yang seperti ini Di tempat-tempat yang lain Ini harus kita cari Dan saya sangat berharap Pihak keamanan dalam hal ini Pihak kepolisian dan TNI Tentu Sudah punya serangkaian Serangkaian agenda Untuk melakukan proses-proses ini Penegakan hukum ini harus kita lakukan secara baik Saya rasa itu Oleh karena itu Kalau ditanya tentang Apakah pernamaian ini Saya tetap optimistik Pernamaian ini akan terus berjalan Terima kasih Terima kasih Terima kasih